Intro Kali ini saya membuat burgo Burgo itu salah satu jenis makanan khas Palembang yang berasal dari tepung beras dan sedikit campuran sagu Nah seperti ini ya tampilannya kuahnya itu terbuat dari campuran santan, bumbu dan ikan yang dihaluskan ya pelengkapnya bawang goreng, sambal cabai rawit dan seperti ini saya membuat burgo ini burgo versi saya ya saya buat dengan cara yang berbeda dengan cara yang lebih mudah tidak di bentuk di loyang tipis-tipis kemudian digulung itu tidak jadi saya bentuk seperti ini nah bagaimana cara saya membuatnya ayo langsung aja kita ke video tutorialnya ditonton sampai selesai ya jangan di skip supaya step-step pentingnya tidak terlewati oke teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya channel youtube aku supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak oke lanjut kita ke video tutorialnya untuk membuat kuah ikannya pertama saya menyiapkan ini setelah dibersihkan seperti ini beratnya 500 gram ya atau setengah kilo terdiri dari ikan gabus 3 ekor dan saya tambah ikan kakap 2 ekor ya sudah dibersihkan sudah dibuang kepalanya nah ikan ini akan saya rebus nanti mau diambil bagian dagingnya saja dan tulangnya dibuang sekarang lanjut ke step berikutnya ya saya rebus ikannya di air yang mendidih ya seperti ini rebusnya tidak lama-lamai asal cukup matang saja tambahkan sedikit garam kemudian tutup tunggu sampai matang ini ikan yang sudah direbus mau dipisahkan dari tulang-tulangnya ya seperti ini lepaskan kulitnya kalau tidak mau membuang kulitnya juga tidak apa-apa ya selera saja tapi nanti ada terlihat warna agak kehitam-hitaman itu kayaknya sih kurang cantik kalau saya maunya yang bersih nah seperti ini lalu ambil dagingnya seperti ini seperti ini tuh masih panas tuh diambil dagingnya ada tekniknya ya supaya tulangnya tidak mengikut jadi dari bagian atas ini ke bawah melepas melepas dagingnya itu seperti itu jadi tulangnya tidak ikut tidak ikut terangkat ini pengalaman waktu saya masih remaja sering bantu ibu saya saya sering lihat ibu saya begini caranya jadi jujur aja udah lama banget saya gak pernah bikin begini ya terakhir waktu masih ada almarhum ibu saya waktu saya masih remaja aduh sudah berapa sudah 30 tahunan kali saya gak bikin gak bikin ini gak bikin kuah ikan ini gak bikin burgo tapi insya Allah sih masih ingat step-stepnya oke seperti ini ya caranya ya saya mau selesaikan sampai semua ikan-ikan ini selesai disiangi seperti ini dari atas ke bawah melepasnya jadi tulang-tulangnya gak ikut terangkat nah seperti itu ya sudah saya saya pisahkan daging dan ini bagian yang terbuang ya kulit dan tulang ikan ini bagian daging nanti ini yang diambil dan mau saya haluskan nah nanti dicampur di kuahnya jadinya jadinya segini ya dari setengah kilogram ikan tanpa kepala jadinya segini yuk lanjut ke step berikutnya cara menghaluskan ikannya bisa pakai blender chopper atau diulek seperti ini nah kali ini saya mau mencontohkan ke teman-teman caranya diulek aja pakai ulekan batu mau pakai cara tradisional aja nah seperti ini tinggal diulek aja gampang banget kan dia sudah mateng lembut ikannya nah seperti ini kalau masih ada tulang yang halus-halusnya itu nanti terlihat kalau diulek begini tinggal diambil aja ini kayaknya sudah bersih dari tulang ya insyaallah bersih dari tulang soalnya tadi teliti banget saya bersihin tulang-tulangnya nah cukup seperti ini aja diulek seperti ini supaya dia butirannya itu halus ya tidak berkeping-keping gitu kalau baru dilepas dari tulangnya kan dia masih berkeping-keping nah seperti ini sampai keping-kepingnya habis ya sudah selesai ya sudah halus seperti ini nah saya mau ambil masukkan ke dalam baskom ini saat kita menggiling ikannya ini kalau ada tulangnya yang tersisa dia langsung mengol ya waktu diulek nah seperti ini nih ini ada satu kecil saya pisahkan aja tuh seperti itu ya diambil tulangnya kalau ada oke sudah selesai saya akan singkirkan dulu ini untuk bahan bumbunya saya gunakan bawang putih bawang merah serai jahe lengkuas kemiri ketumbar bubuk dan jintan bubuk nanti ketumbar bubuk dan jintan bubuknya ini saya pakai secukupnya ya daun salam terus ini ada bumbu rahasianya ya ini namanya temu kunci atau kalau ibu saya dulu sering sebut ini namanya kojai kalau ibu saya sebut kalau bahasa indonesianya temu kunci nah lengkuas serai serai jahe temu kunci bawang bawang merah bawang putih dan kemiri ini nanti saya haluskan ya nanti saya beri tambahan kaldu bubuk sebagai bahan penyedap sedikit gula dan garam nah untuk kuahnya nanti saya menggunakan santan oke saya akan siapkan dulu bumbunya ya ini yang mau saya haluskan bawang putih bawang merah temu kunci jahe serai lengkuas dan kemiri untuk jumlahnya ini banyaknya ini sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya kalau saya mau bikin agak banyak tapi kalau teman-teman mau bikinnya sedikit disesuaikan saja dengan kebutuhan ya oke saya mau haluskan dulu bumbunya sudah halus ini santan untuk bahan kuahnya ya saya pakai dari santan dari satu butir kelapa kalau nanti kurang airnya saya tambah airnya atau kalau kurang santannya kurang kental bisa saya tambahkan santan instan kita lihat saja nanti yuk kita langsung siapkan bahan kuahnya minyaknya sudah panas saya mau menumis bumbunya ditumis sampai harum dan sampai airnya susut ya sudah susut airnya saya tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk ketumbar ya saya tambahkan lagi sedikit saja bubuk jinten kurang dari setengah sendok teh kalau teman-teman enggak suka dengan bubuk jinten ini bisa di skip saja kalau saya suka untuk supaya aroma ikan itu hilang ya jadi wangi tambahkan air dari air bekas blender annya tadi ya masukkan daun salam kemudian masukkan santan saya tambahkan kaldu bubuk ya secukupnya sesuai selera kemudian saya tambahkan sedikit gula pasir sesuai selera juga ya dan garam aduk terus jangan sampai pecah santan ya saya masukkan ikan yang sudah digiling daging yang sudah digiling tadi ya saya masukkan separoh dulu takut kepenuhan kepenuhan ikan saya masukkan lagi ya saya masukkan semua ikannya aduk aduk terus jangan sampai pecah santan aduk aduk terus jangan sampai santannya pecah ya masak sampai mendidih dan jangan lupa koreksi rasa saya mau cicipi dulu rasanya sudah pas rasanya rasanya itu gurih ya dari rasa ikan dan santan ditambah bumbu-bumbunya sebentar lagi matang ini saya tunggu sampai mendidih sekali lagi ya seperti ini ya yang putih-putih ini daging ikan yang sudah digiling setelah dimasak dicampur dengan kuah dia jadi berbulir-bulir seperti ini nah ini sudah selesai sudah matang sudah mendidih dan sudah saya koreksi rasa rasanya sudah pas gurih sedap sudah cukup saya mau matikan kompor sudah cukup ya kuahnya sudah matang oke sekarang saya mau membuat adonan burgo adonan burgo ini versi saya berbeda dengan bentuk-bentuk burgo yang sebelumnya saya tidak mencetaknya di loyang tipis-tipis kemudian saya gulung tapi saya membuat dengan cara yang lebih mudah ya untuk rasa tetap sama hanya tampilan bentuknya saja yang berbeda rasa tetap sama seperti burgo yang asli oke langsung aja 400 gram tepung beras saya pakai merek rose brand dan saya campur dengan 100 gram sagu saya pakai merek sagu tani nah kemudian saya tambahkan 2 sendok teh garam 2 sendok teh garam saya aduk sampai rata kemudian saya tambahkan 1 liter air atau 1000 mili tambahnya bertahap ya jangan sekaligus nah seperti ini kemudian saya aduk tambah lagi sudah tercampur semua seperti ini ya air dan tepung sekarang saya mau menambahkan kurang lebih 3 sendok minyak goreng fungsinya untuk apa supaya burgonya lentur dan ada rasa gurihnya nah aduk sampai rata kemudian siap kita masak saya masak di kompor dengan api sedang sedang cenderung kecil seperti ini konsistensi kekentalannya terus diaduk supaya tidak menggumpal di bawah jangan di berhentikan mengaduknya terus diaduk sudah mulai mengental seperti ini terlihatkan di sendok penggorengannya terus diaduk supaya tidak gosong dan tidak menggumpal di bawah sudah mulai mengental seperti ini kalau sudah seperti ini kecilkan api pakai api yang kecil sekali terus diaduk aduk sebentar seperti ini ya kentalnya nah sudah seperti ini sudah cukup matikan kompor biarkan tunggu sampai dingin baru bisa dibentuk adonannya sudah dingin siap dibentuk untuk membentuknya saya menggunakan talenan ini supaya lebih mudah nah talenannya saya lumuri saya taburi tepung sagu dulu supaya tidak lengket saya ambil segumpal ya adonannya tangan saya sudah saya lumuri sagu sagu dipadat padatkan seperti ini dulu dipadat padatkan seperti ini ya kalau lengket tangannya lumuri lagi dengan sagu seperti ini saya bentuknya mirip seperti lenjer tapi kecil lingkar diameternya itu kecil mirip seperti lenjer mirip seperti lontong seperti ini rapikan pinggirnya nah sudah siap sudah jadi saya susun di loyang seperti ini saya lanjutkan ya untuk menyelesaikan semuanya sekarang mau dikukus ya kolesi dulu kukusannya dengan minyak supaya tidak lengket seperti ini caranya seperti ini seperti ini ya cara mengukusnya beri jarak jangan terlalu dekat supaya nanti tidak saling lengket nah sekarang saya tutup tunggu sampai setengah matang nanti diolesi bagian atasnya dengan minyak kukus kukus lagi sampai matang sudah setengah matang olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket tutup kembali tunggu sampai matang sudah matang sudah saya kukus selama 15 menit sekarang mau diangkat saya angkat susun di loyang yang sudah saya olesi minyak burgonya sudah jadi siap santap nah ini tampilan burgonya berbeda biasanya burgo-burgo itu bentuknya tipis digulung hampir mirip risoles tapi saya membuatnya tidak dengan cara digulung ini versi saya jadi lebih mudah saja pengerjaannya untuk rasa dan tekstur itu sama saja seperti burgo yang digulung itu rasanya nah tidak berlama-lama lagi langsung saja saya mau cicipi seperti apa rasa burgonya saatnya mencicipi bismillahirrahmanirrahim tekstur burgo ini lembut kenyal lembut banget tapi tidak lembek jadi ada kenyal kenyal nya gitu nah saya cobain kuahnya belum dicampur sambal ya masih rasa aslinya gurih banget enak banget teman-teman wajib coba ya ini cara membuat burgo dengan cara yang mudah hemat waktu hemat biaya karena pengukusannya sebentar jadi otomatis hemat gas ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton saya mau lanjut santap dulu sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax